Intro Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tebo, Masa Bakti 2024-2028 resmi dilantik oleh Ketua KONI Provinsi Jambi. Pelantikan berlangsung sukses di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo pada selasa 25 Juni 2024. Wakil Ketua 1 KONI Provinsi Jambi, As Budianto, menyampaikan dirinya menaruh harapan besar kepada kepengurusan KONI Tebo yang baru. Dirinya menyakini di bawah kepemimpinan Fadlin Hafizi itu bisa membawa kemajuan KONI Tebo yang berprestasi. Selanjutnya, selain pemerintah, KONI juga harus menjalin sinergitas dengan lembaga-lembaga perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Tebo. Menurutnya, atlet Tebo cukup berprestasi. Itu dibuktikan dengan lahirnya 11 atlet asal Tebo yang mewakili Provinsi Jambi untuk bertarung di kancah nasional. Sementara itu, Ketua KONI Tebo, Jawir, usai dilantik dengan semangat membara, dirinya menyampa 31 pengurus untuk siap bersinergi dengan persatuan-kesatuan memajukan olahraga Tebo. Doa, serta keridoan dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan, serta support dari kawan-kawan pemilik pemegang cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tebo. Sidergisitas, persatuan dan kesatuan untuk bagaimana memajukan, menyingsingkan lengan baju kita untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Tebo, itu adalah menjadi sebuah harapan yang nyata untuk kita semua. Pada kesempatan itu, Penjabat PJ Bupati Tebo diwakili Asisten 1 Setda Tebo, Sindi, mengajak pengurus untuk bersama-sama menjadikan momentum pelantikan sebagai titik balik untuk mengharumkan nama Kabupaten hingga internasional. Pemkap tentunya sangat pendukung dan membantu kegiatan maupun program KONI ke depan. Menurutnya, selain mewujudkan mengembangkan komitmen dengan beberapa pihak, Pemerintah Kabupaten Tebo memberikan tiga tantangan kepada KONI Tebo untuk kemajuan olahraga Tebo. Setidaknya ada tiga tantangan pembangunan olahraga setelah ini dan kedepannya. Pertama, tingginya penutupan labi atau masyarakat terhadap prestasi olahraga yang terus meningkat. Kedua, menjadikan alahraga sebagai instrumen pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia. Ketiga, desentralisasi pembangunan alahraga. Artinya, KONI harus menjadi pusat pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Tebo. Usai pelantikan, pengurus KONI Tebo langsung melaksanakan rapat kerja Kabupaten Raker Cup bersama seluruh pengurus cabang olahraga di bawah naungan KONI Kabupaten Tebo. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV